Intro Wakil Bupati mohon dukungan doa saat hadiri Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah 2021 Masihi Sebagai warga negara yang baik kita harus menyadari bahwa Esensi peringatan Isra Mi'raj harus dapat mendorong kita untuk terus bergerak maju Bersinergi dengan pemerintah dalam membangun negeri ini Khususnya bumi sintu meroso yang kita cintai Hadir pada acara tersebut Forkopimda Kabupaten Poso Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Anggota DPRD Kabupaten Poso Ketua MUI Kabupaten Poso Ketua STAI Kabupaten Poso Ketua PHBI Kabupaten Poso Ketua BKMT Perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama Poso Toko agama, toko adat, toko pemuda Serta tamu undangan lainnya Sebagai wujud kecintaan Bupati Poso Beliau mengarahkan kegiatan Isra Mi'raj Untuk dilakukan di Gedung Torulemba Dan diatur dengan sebaik-baiknya Senin 22 Maret 2021 Acara terselenggara atas kerjasama Kementerian Agama PHBI Dan Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Adalah merupakan wadah berhimpun Majelis Taklim Yang dikukuhkan sejak 2010 Dan organisasi ini telah membina 25 Majelis Taklim Majelis Taklim merupakan ujung tombak BKMT Untuk itu, pengurus BKMT Harus terus bekerja dengan baik Sehingga manfaatnya dapat dirasakan Ujar Ibu Ani Dako saat membacakan laporan kepanitiaan Wakil Bupati Poso Yasin Mangun Esos Tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua pihak Sehingga acara Isra Mi'raj dapat dilaksana dengan baik Yang pertama adalah Izinkan kami dengan penuh tulus Penuh ilas dan penuh rendah hati Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua pihak Sehingga pada pagi hari ini yang perlu berbahagia Kita bisa secara bersama-sama Menyelenggarakan Isra'i Firat Nabi Muhammad SAW di tempat ini Kemudian yang kedua adalah Kami ingin menekankan lagi Bahwa Pada masa keinginan kemarin Sudah ketuk Terjadi perbedaan pikiran Terjadi perbedaan pandangan Terjadi perbedaan kepilihan Yang sesungguhnya bagi kami Bupati dan bagi Bupati memandang Itu adalah sebuah kewajaran dalam demokrasi Dan kami menganggap semua itu telah selesai Pada 9 Desember 2020 kemarin Ada agita lebih besar yang kami pikirkan Yaitu memajukan Kabupaten Koso Sudah tentu Dalam proses ingin memajukan Kabupaten Koso Kami sangat mengharapkan Memohon kepada seluruh Elemen masyarakat Kabupaten Koso Sekiranya bisa kita bersama-sama Untuk berjalan Seiring sejalan Bergandengan tangan Dalam memujudkan kebersamaan Memajukan Kabupaten Koso Bupati dan bagi Bupati terpilih kemarin Sekarang sudah menjadi Bilih seluruh masyarakat Kabupaten Koso Bukan lagi milik partai politik Pendukung dan atau koalisi Bukan lagi menjadi milik Dari para pemilik Sifatisan, relawan Tetapi ini telah menjelam menjadi milik Seluruh masyarakat Kabupaten Koso Dan kami bertanggung jawab Untuk mensejahterakan Melindungi Mengayomi Seluruh masyarakat Kabupaten Koso Tanpa kecuali Terima kasih